Pemirsa RD, wanita yang mengaku korban pelecehan dan pemerkosaan diduga dilakukan Kapol Sekpinang, Ibtu M. Tapril, menceritakan kronologi seputar kejadian yang dialaminya. Video dengan narasi dugaan pelecehan seksual terhadap perempuan oleh Kapol Sekpinang beredar di media sosial. Korban mengunggah video itu dan mengadukan kepada Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo. Pasca viralnya video itu, kasus dugaan pelecehan seksual ini sudah ditangani oleh Pro Pampolda Metro Jaya. Semua bermula saat RD bersama teman laki-lakinya pada Senin 11 Juli malam berniat melaporkan perkara penganiayaan Kapol Sekpinang, Tangerang, Banten. Gelagat aneh Kapol Sekpinang, Ibtu M. Tapril, dikatakan RD sudah mulai terlihat ketika dirinya diminta masuk ke ruangan kerja yang bersangkutan. Dikutip dari tribunis.com, wanita itu meluturkan ketika sudah di ruangan Tapril, ia mengaku Kapol Sekpinang itu sudah berbicara tidak sopan terhadap dirinya. Ketika itu, ia ditanyakan mengenai laporan apa yang ingin disampaikan kepada pihak Polsek. Pada saat menyampaikan hal itu, kemudian kata RD, Ibtu Tapril memintanya agar RD menunjukkan foto dan video yang dimaksud olehnya itu. Lantaran termemiliki foto dan video itu, alhasil RD pun tak bisa memberikan apa yang diminta oleh Ibtu Tapril. Alih-alih melakukan pelayanan dengan baik, justru disebut RD, Tapril menyebut tak mempercayai laporan yang dibuatnya, karena tak bisa menunjukkan foto dan video tersebut. Setelah itu, Tapril kala itu disebut juga menanyakan prihal usia RD. Namun ketika RD memberitahu usianya, justru Tapril memberikan respon terkesan tidak sopan. Tak berhenti di sana, Tapril kembali melontarkan ucapan di luar dugaan. Kata RD, Tapril kala itu menanyakan hal yang cenderung ke arah pribadi dari RD yang membuat heran wanita tersebut. Lanjut RD, bahkan Tapril dikatakan pada saat itu juga nekat menanyakan pertanyaan yang dinilai yang sudah tidak wajar. Saat itu Tapril disebut RD menanyakan pertanyaan yang menjurus merendahkan dirinya sebagai seorang wanita. Usai laporan pertama itu, kemudian RD bertemu lagi dengan Ibtu Tapril di Posek, Binang pada 17 Juli 2022. Pada saat itu, RD kembali diajak ke ruangan pribadi Ibtu Tapril di Posek dan diminta menyimpan nomor WhatsApp perwira pertama Polri itu. Singkat cerita, setelah proses pertemuan tanggal 17 Juli itu, Ibtu Tapril lalu mengajak RD untuk makan di luar pada Sabtu 18 November. Mulanya ia duga ajakan makan dari Ibtu Tapril itu dilakukan sambil membicarakan perkara yang sempat ia laporkan beberapa waktu lalu. Setibanya di parkiran hotel, RD yang kala itu masih di dalam mobil bersama Tapril sempat berbicara sambil menolak ajakan tersebut. Penolakan itu dilakukan sekitar 10 menit. Merasa penolakannya itu tak diterima oleh Tapril, lalu RD terpaksa mengiakan ajakan oknum polisi itu untuk naik ke lantai atas hotel tersebut. Setibanya di depan kamar hotel, RD mengaku tak langsung mau masuk ke dalam kamar. Namun kala itu Tapril memaksa RD dengan cara mendorongnya masuk ke dalam kamar hotel. Ketika tiba di dalam kamar hotel, RD mengaku langsung dipaksa berhubungan badan. Setelah kejadian itu, RD sejatinya ingin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanggerang Kota. Namun belum sampai melakukan hal itu, justru RD mendapat intimidasi dan ancaman melalui sambungan telpon dari pria yang mengaku Aju dan Ibtu Tapril. Kini Ibtu M. Tapril sudah dicopot dari jabatan Kapolsek Pinang. Ibtu M. Tapril juga dimutasi ke Yanma Polda Metro Jaya sejak 29 Oktober 2022. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Waratah Kota Live. Terima kasih telah menonton!